Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas hukum matematika kelas 9 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 126 Latihan 2.5 Soal nomor 1, 2, 3, dan 4 Disimak ya dek ya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Latihan 2.5 Aplikasi fungsi kuadrat Nomor 1 Suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm Tentukan ukuran persegi panjang Agar mempunyai luas maksimum Oke, cara mengerjakan Untuk soal seperti ini Kita harus memenuhi 3 langkah ini dek Langkah yang pertama Yaitu membuat Fungsi kuadratnya Kita harus menyusun Fungsi kuadratnya Langkah yang kedua Kita harus menentukan Nilai maksimumnya Oke Nilai maksimum nanti ditentukan Dengan rumus Yo sama dengan Min D per 4A Yang terakhir Kita nanti akan menentukan Ukuran persegi panjang Yang diinginkan Ukuran persegi panjangnya ini Adalah ukuran panjang Dan ukuran lebarnya Gitu ya Menentukan Ukuran Panjang Dan lebarnya Oke Jadi 3 langkah ini ya Yang pertama Yang kedua Dan ketiga ini Harus kita selesaikan Gitu Siap ya Untuk langkah yang pertama Menyusun fungsi kuadratnya Yang diketahui ini Panjang Atau persegi panjangnya tersebut Memiliki keliling 60 cm Kita tulis berarti Keliling sama dengan 60 cm Ingat Rumus keliling Persegi panjang itu apa? Yaitu 2 dikali P Tambah L Ya kan? Berarti sama dengan 60 Nah agar sederhana Kedua sisi ini Boleh kita bagi 2 2 kali P tambah L Kalau dibagi 2 Angka 2 nya ini hilang Menjadi P tambah L saja Sama dengan 60 Kalau dibagi 2 Menjadi 30 P ditambah L Sama dengan 30 Berarti P sama dengan 30 Dikurangi L Ya Positif L nya Kalau pindah ruas Menjadi negatif L Oke P sama dengan 30 Kurangi L Ini kita simpan dulu Sekarang Kita gunakan Rumus yang kedua Yang ditanyakan adalah Luas maksimum Berarti kita gunakan Rumus luas Persegi panjang Rumus luas Persegi panjang Adalah Panjang Kali Lebar Nah Kita gunakan Panjangnya ini Adalah 30 Kurangi L Ya Jadi disubstitusi Ini kan bunyinya P Sama dengan 30 Kurangi L Nah disini kita juga Punya P Berarti yaudah Kita tulis aja 30 Kurangi L Terus baru dikali Dengan L Sama dengan Ini kalau kita jabarkan Kita buka kurung 30 Dikali L Adalah 30 L Negatif L Kali L Adalah Negatif L Kuadrat Nah ini Adalah Rumus luas Persegi panjangnya L Sama dengan 30 L Kurangi L Kuadrat Dan sekaligus Ini adalah Fungsi kuadrat Yang kita cari Ya Seperti ini Fungsi kuadratnya Berarti langkah pertama Kita sudah selesai Sudah ketemu Rumus fungsi kuadratnya Langkah yang kedua Menentukan nilai maksimumnya Menggunakan rumus Yo Sama dengan Min D Per 4 A Disini Oke Tulis ulang Rumus fungsi kuadratnya Boleh L Sama dengan 30 L Dikurangi L Kuadrat Nah disini Kalau kita jabarkan ya A nya berapa B nya berapa C nya berapa A itu adalah Koefisien dari L kuadrat Yaitu yang disini Negatif 1 Kok tau kak Kan gak ada angka 1 nya Memang Angka 1 itu Kalau dalam bentuk Penulisan aljabar Tidak ditulis ya Jadi kalau ada Negatif L kuadrat Itu sebenarnya Di depan L kuadratnya Ini ada angka 1 Karena dia negatif Berarti ya negatif 1 Nah sekarang Untuk B B adalah Koefisien dari L Atau angka di depan Huruf L Yaitu 30 Dan yang C C adalah konstanta Gak ada kan konstantanya Berarti C nya 0 Oke Dari sini Nilai A, B, dan C Kita bisa menghitung Nilai maksimumnya Yaitu Luas maksimum Ya kan Yang ditanya Luas maksimum Kita singkat dengan L max L max Rumusnya adalah Min D Per 4 A Ya Seperti yang Kak Sari Tuliskan tadi Min D Per 4 A Kalian masih ingat Rumus diskriminan D itu diskriminan Rumus diskriminan Apa? Rumus diskriminan Sama dengan Min Min nya dari sini Diskriminan itu Rumusnya B kuadrat Kurangi 4 Kali A Kali C Terus Per 4 A Oke Ini kalau mau mencari Luas maksimum Atau nilai Nilai maksimum Ya Gunakan rumus ini Min D Per 4 A Nah sekarang kita Masukkan Angka-angkanya Min nya tulis dulu Buka kurung B kuadrat B nya kan 30 Berarti B kuadrat Ya 30 Kuadrat Dikurangi 4 kali A Kali C Berarti 4 Kali A nya negatif 1 Kali C nya adalah 0 Baru Per 4 A Berarti 4 Kali negatif 1 Ya Karena negatif 1 Diambil dari nilai A nya ini Oke Sekarang tinggal dihitung Sama dengan Min Dalam kurung 30 kuadrat Artinya 30 kali 30 Ya 900 Dikurangi 4 kali negatif 1 Ya negatif 4 Dikali 0 Ya 0 Gitu Per 4 kali negatif 1 Adalah negatif 4 Sama dengan Ini nanti 900 Kurangi 0 900 Ya Dik ya Jadi Hasilnya Negatif 900 Per Ini tetap ya Negatif 4 Sama dengan Nah ini hampir gak cukup Kertasnya Kak Sari Tapi tinggal selangkah lagi Negatif Dibagi negatif itu Negatifnya hilang Atau menjadi positif Tinggal 900 per 4 Itu artinya 900 Dibagi 4 Berapa 900 Dibagi 4 225 Oke Ini tadi apa Ini adalah Luas maksimumnya Dari persegi panjang tersebut Yaitu 225 Dan Itu sekaligus Langkah yang kedua Ini Menentukan nilai maksimum Dalam hal ini Kalau soal nomor 1 Adalah Luas maksimum Jadi fungsi kuadratnya Tadi kita sudah ketemu Yang ini dia L sama dengan 30L Kurangi L Kuadrat Kemudian Nilai maksimumnya Kita juga sudah ketemu Berupa luas maksimum Yaitu 225 Tadi Nah sekarang Berarti langkah terakhir Menentukan ukuran Panjang dan lebar Persegi panjang tersebut Nah Untuk menentukan ukuran Panjang dan lebar Kita gunakan Fungsi kuadrat Yang kita temukan tadi Ini ya L sama dengan 30L Kurangi L Kuadrat Tetapi Nilai L nya disini Kita sudah bisa gunakan Dengan nilai 225 Yang kita temukan tadi Ditulis ulang aja Kayak gini deh L sama dengan 30L Kurangi L Kuadrat Nah L nya disini Kita pakai L yang maksimum Ya Yaitu 225 Sama dengan 30L Kurangi L Kuadrat Kalau semuanya ini Kita pindah ruas Kesebelah kiri Menjadi 225 nya tetap 30L Dipindah ruas Menjadi Negatif 30L Negatif L Kuadrat Kalau dipindah ruas Menjadi Positif L Kuadrat Sama dengan 0 Ya Karena yang sebelah kanannya Ini sudah dipindah Kekiri semua Jadi sebelah kanannya Nggak ada apa-apa lagi Atau sama dengan 0 Penulisannya Boleh disusun ulang Menjadi kayak gini L kuadrat dulu Baru dikurangi 30L Baru ditambah 225 Sama dengan 0 Nah dari sini Kita bisa menentukan Berapa sih Nilai L Dengan cara Difaktorkan aja Ya Pemfaktoran Kalau kalian nggak bisa Menggunakan Pemfaktoran Boleh menggunakan Cara yang lain Rumus ABC Boleh Atau melengkapkan Kuadrat sempurna Juga boleh Tapi Kak Sari Pakai cara Pemfaktoran Ini buka kurung Sama dengan 0 Kemudian L kuadrat Apa Kali apa Yang hasilnya L kuadrat Tentu saja L kali L Kemudian Berapa kali berapa Yang hasilnya 225 Tetapi Kalau di jumlah Hasilnya Negatif 30 Nah Kak Sari Udah coba-coba Yaitu Negatif 15 Dengan Negatif 15 Gini Negatif 15 Kalau dikali Negatif 15 Adalah Positif 225 Bener Dan Negatif 15 Kalau ditambah Negatif 15 Hasilnya adalah Negatif 30 Gitu Ya Udah bener itu Sehingga L kurangi 15 Sama dengan 0 Maka L nya Sama dengan berapa Ya negatif 15 nya Pindah ruas ya Menjadi Positif 15 Atau Yang ini sama juga ya L kurangi 15 Sama dengan 0 Berarti L Sama dengan 15 Intinya Ukuran lebar Pada persegi panjang Kita tadi Sudah ketemu Lebarnya Adalah 15 Nah sekarang Kalau lebarnya Sudah ketemu 15 Panjangnya Bisa kita cari Ingat Disini tadi Katanya Panjang Ditambah lebar Sama dengan 30 Atau Panjang Sama dengan 30 Kurangi Lebarnya Lebarnya Tadi kita Udah ketemu Yaitu 15 Berarti Panjangnya Bisa kita Hitung Masukkan ke sini L sama dengan 15 Maka Panjang Sama dengan 30 Kurangi 15 Berarti Sama dengan Eh Ini rumusnya dulu Sorry Gini L sama dengan 15 Maka P sama dengan 30 Kurangi L Sama dengan 30 Kurangi 15 Berarti Sama dengan Berapa Panjangnya P sama dengan 30 Kurangi 15 Ya 15 Juga Panjangnya 15 Lebarnya Juga 15 Kalau kita Gambar Kayak gini Ini persegi Panjangnya Oke Dengan Ukuran Panjangnya 15 Ukuran Lebarnya Juga 15 Dan Luas Dan luas Maksimumnya Adalah 225 Cek dulu Kan Kalau menghitung Luas Persegi Panjang Itu Rumusnya Panjang Kali Lebar Bener Enggak 15 Kali 15 Itu 225 Bener Tetapi Ini ada Sedikit Modifikasi Kalau menurut Kak Sari Kalian Jangan Jawab Panjang 15 Lebarnya 15 Kenapa Karena Ini nanti Kalau Ukuran Panjang Dengan Lebarnya Sama Bentuknya Bukan Persegi Panjang Melainkan Apa Persegi Iya Kan Kalau Ukuran Panjang Dengan Lebarnya Sama Itu Kan Bukan Persegi Panjang Terus Gimana Dong Kak Karena Disini Jelas Suatu Persegi Panjang Agar Jawaban Kita Benar Kita Kita Ubah Sedikit Ukurannya Jadi P Jangan Sama Dengan L Kalau Gimana Ya Nah Menurut Kak Sari Gini Aja P Kita Tambah 1 15 Ditambah 16 Untuk Itu Lebarnya Kita Kurangi 1 Poin Dari 15 Menjadi 14 Sekarang Cek Panjang 16 Lebarnya 14 Luas Benar Gak 225 Kita Kalikan Aja 16 X 14 6 X 4 24 6 X 1 6 Terus Gimana Dek 6 X 4 24 Terus Harusnya 1 X 4 Tambah 2 6 Betul 1 1 6 6 1 1 1 1 Ditambah Ini 4 Turun 6 Tambah 6 12 Simpan 1 1 Tambah 1 2 224 Jadi ketemunya 224 Ini luasnya Gimana dong Kak Berarti gak maksimal Ya gimana lagi Gak apa-apa Karena supaya Untuk memenuhi syarat Sebagai Sebuah Persegi panjang Kalau kamu memaksa Disini panjangnya 15 Lebarnya juga 15 Bener Luasnya maksimum Yaitu 225 Tadi Tapi itu kan Bukan sebuah Persegi panjang Jadi menurut Kak Sari Kurang tepat Nah menurut Kak Sari Jawaban yang tepat Ini aja Panjangnya 16 Lebarnya 14 Dan Kalau Dicek 16 X 14 Itu 224 Gak ada lagi Kombinasi yang Lebih Besar Daripada ini Ya Yang menghasilkan 224 Lebih Itu gak ada Adanya Nanti Kalau kalian ganti Disini Angkanya menjadi Berapa Disini Berapa Gitu ya Pokoknya Di total Pasti nanti Gak bisa Melebihi 224 Coba aja Cek aja Sudah Ini hitung-hitungannya Kita Hapus aja Nah sekarang Kita mau Menjawab Kesimpulannya Tadi yang Ditanyakan Tentukan ukuran Persegi panjang Agar mempunyai Luas maksimum Disini Kak Sari Siap menjawab Ukuran Persegi Panjang Tersebut Agar Memiliki Luas Maksimum Adalah P Sama dengan 16 Dan L Sama dengan 14 Ini versinya Kak Sari Nanti boleh Kamu tanyakan Ke gurumu Atau Boleh dengarkan Penjelasan Dari gurumu Kira-kira Gurumu nanti Jawabnya Berapa Kalau beliau Menjawab Panjangnya 15 Lebarnya 15 Coba ditanya Pak Bu Kalau panjangnya Sama dengan Lebarnya Bukankah Itu Sebuah Persegi Padahal Ini tadi kan Nomor 1 Dimintanya adalah Persegi panjang Coba ya Di challenge Gitu aja Gurunya Beliau Beliau Pasti gak akan Marah kok Malah Ini Berterima kasih Ya Oh iya ya Untung diingatkan Gitu ya Oke ya Kasih komentar Kak Sari Kalau yang sudah Dapat pembahasan Di kelas Nah sekarang Kita lanjut Ke soal Nomor 2 Soal nomor 2 Sebuah segitiga Siku-siku Jumlah kedua Sisi Siku-sikunya Adalah 50 cm Tentukan Ukuran segitiga Siku-siku Agar Mempunyai Luas Maksimum Oke Untuk menjawab Soal nomor 2 ini Langkah-langkahnya Sama ya Seperti soal nomor 1 Tadi Yang pertama Kita harus menentukan dulu Fungsi kuadratnya Dengan cara Yang diketahuinya ini Ini tadi Jumlah kedua Sisi Siku-sikunya Adalah 50 Kalau kita Gambar Segitiga Siku-siku Yang sederhana aja Misalnya Kayak gini Ini adalah Alasnya Ini adalah Tingginya Dan Dia Ini Sisi Siku-sikunya Sekaligus sebagai Sisi Siku-sikunya Yaitu Bagian alas Dan bagian tingginya Jadi Dengan kata lain Alas Ditambah tinggi Itu sama dengan Berapa 50 Kalau gitu Alas Sama dengan 50 Dikurangi Dengan tingginya Ya Positif T Kalau dipindah ruas Menjadi negatif T Ini kita simpan dulu Yang kedua Selain yang diketahui Jumlah kedua sisi Tadi yang diketahui Atau yang disinggung Adalah Luas maksimum Berarti kita gunakan Rumus luas segitiga Luas segitiga Rumusnya adalah Setengah Kali Alas Kali Tingginya Oke Berarti Sama dengan Setengah Kali Alasnya itu A Kali Tingginya adalah T Sama dengan Nah Disini berarti Setengah Dikali A nya Kita pakai Yang ini Ini kan A Sama dengan 50 kurangi T Ini juga A Berarti kita boleh pakai Yang 50 kurangi T Dikali T lagi Gitu Terus Kalau kita jabarkan Ini menjadi Sama dengan Setengah Dikali Yang ini dulu aja Kita kalikan Ya 50 Kali T Adalah 50 T Kemudian Negatif T Kali T Adalah Negatif T Kuadrat Nah Sekarang Baru kita kalikan Dengan setengahnya Setengah Kali 50 T Adalah 25 T Lagi Setengah Kali Negatif T Kuadrat Adalah Negatif Setengah T Kuadrat Nah Ini Sudah Dapat Fungsi Kuadrat Ini Tadi Apa Ini adalah Luas Segitiganya Kalau Sudah Dapat Fungsi Kuadrat Langkah Berikutnya Kita Tinggal Mencari Nilai Maksimumnya Dalam Hal Ini Luas Maksimumnya Oke Kita Tulis Luas Maksimum Nanti Kita Gunakan Rumus Yo Sama Dengan Min D Per 4 A Selalu Ini Rumusnya Untuk Mencari Luas Maksimum Nah Kalau Pengen Mudah Dari Fungsi Kuadrat Ini Tadi Kita Identifikasi Dulu Nilai A B Dan C Supaya Nanti Dimasukkan Ke Rumus Ini Mudah Tulis Ulang L Sama Dengan 25T Kurangi Setengah T Kuadrat Maka A Sama Dengan Berapa Negatif 1 Per 2 Kemudian B Sama Dengan Berapa Yang Ini B 25T Dan C Sama Dengan Berapa Karena Mereka Tidak Punya Konstanta Berarti C Adalah 0 Sudah Ada Nilai A B Dan C Sekarang Tinggal Kita Masukkan Ke Rumus Ini Ya Yo Yo Sama Dengan Min D Per 4A Sama Dengan Min B Kuadrat Kurangi 4AC Per 4A Sama Sama Dengan Min Dalam Kurung B Nya Berapa 25 Berarti B Kuadrat Ya 25 Kuadrat Dikurangi 4 kali A nya Negatif 1 Per 2 Kali C C nya Adalah 0 Tutup Kurung Per 4A Berarti 4 Kali Negatif 1 Per 2 Sama Dengan Min Ini Dulu 25 Kuadrat Artinya 25 Kali 25 625 Dikurangi 4 Kali Negatif Setengah Kali 0 Ya 0 Ya Karena Ada Dikali Nol Berarti Nanti Hasilnya Pasti 0 Per 4 Kali Negatif 1 Per 2 Itu Negatif 2 Oke Sama Dengan Berarti Ini Yang Atas Min 625 Kurangi 0 Tetap 625 Per Min 2 Min 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 Menjadi Plus Sehingga Langsung 625 Dibagi 2 Atau 625 Bagi 2 Per Itu Artinya Bagikan Ya Hasilnya Adalah 312 5 Dah Ini Apa Ini Adalah Yo Atau Luas Maksimum Nya Tadi Luas Maksimum Dari Segitiganya Tadi Yaitu 312 5 Kalau Sudah Ketemu Nilai Maksimum Nya Langkah Terakhir Kita Tinggal Menemukan Berapa Nilai A Dan Berapa Nilai T Ini Dimasukkannya Kesini L L Sama Dengan 25 T Kurangi Setengah T Kuadrat Kayak tadi Mirip Kayak soal Nomor 1 Tadi Jadi Ini Kita Salin Ulang Rumus Fungsi Kuadrat Kemudian Nilai L Kita Gunakan Nilai Yang 312 312 312 Kita Salin L Sama Dengan 25 T Kurangi Setengah T Kuadrat Nah Ini L Kita Pakai Yang L Maksimum Berarti Yang 312 5 Tadi Sama Dengan 25 T Kurangi Setengah T Kuadrat Kayak gitu Nah Supaya Gampang Ini kan Disini Ada 5 Ini Juga Setengah Atau 1 Per 2 Biar Gampang Ini Boleh Kita Kalikan Aja Kedua Ruas Dengan Angka 2 Jadi Nanti Dia Bilangan Bulat Semua 312 5 Kalau Dikali 2 625 Sama Dengan 25 T Kalau Dikali 2 50 T Negatif Setengah T Kuadrat Kalau Dikali 2 Setengah Sudah Menjadi 1 Kalau Dikalikan 2 Nah Ini Aja Yang Kita Pakai Supaya Menentukan Nilai T Lebih Mudah Oke Kalau Kita Pindah Ruas Kesebelah Kiri Semua Boleh Menjadi Gini 625 Tetap 50 T Kalau Dipindah Ruas Menjadi Negatif 50 T Kemudian Negatif T Kuadrat Kalau Dipindah Ruas Menjadi Positif T Kuadrat Sama Dengan Berapa Sama Dengan 0 Karena Penghuninya Sebelah Kanan Ini Sudah Pindah Kesebelah Kiri Semua Jadi 0 Oke Atau Kalau Mau Disusun Ulang Supaya Kalian T Bingung Boleh T Kuadrat Ditulis Dulu Baru Kurangi 50 T Baru Ditambah 625 Sama Dengan 0 Nah Lagi-lagi Ini Menggunakan Salah Satu Dari 3 Cara Yang Sudah Kalian Ketahui Atau Sudah Kalian Pelajari Untuk Menentukan Nilai T Boleh Pakai Pemfaktoran Boleh Pakai Rumus ABC Atau Rumus Kuadratik Atau Boleh Juga Dengan Cara Melengkapkan Kuadrat Sempurna Kalau Kasari Maunya Pakai Rumus Pemfaktoran Lagi Itu Menurutku Yang Paling Simple Apa Kali Apa Yang Hasilnya T Kuadrat Tentu Saja T Kali T Kemudian Berapa Kali Berapa Yang Hasilnya Kalau Dikali Adalah 625 Kalau Dijumlah Adalah Negatif 50 Kasari Udah Tahu Yaitu Negatif 25 Dan Negatif 25 Nah Karena Sama Berarti Ini Nanti Nilai T Satu Aja Yaitu T Kurangi 25 Sama Dengan 0 Sehingga T Sama Dengan 25 Ini Jadi Nilai T Nya Adalah 25 Kalau Kita Ingat Di gambar T Itu Yang Mana T Itu Yang Disini Jadi T Nya 25 T Sudah Ketemu Berarti Sekarang Tinggal Nyari Yang A Masukkan Aja Ke Persamaan Ini A Sama Dengan 50 Kurangi T T Nya Kan Ada Yaitu 25 Berarti Nanti Nilai A Nya Juga Ketemu Coba Disini T Sama Dengan 25 Maka A Sama Dengan 50 Kurangi T Berarti Sama Dengan 50 Kurangi 25 Ya Kan Berarti Sama Dengan Berapa 25 Juga Yes Ketemu A Ternyata Juga 25 Apakah Boleh Nilainya Sama Boleh Ini Ini Kan Bukan Persegi Panjang Kayak Tadi Ini Adalah Segitiga Siku Siku Karena Kedua Sisi Siku Sikunya Sama Panjang Berarti Ini Segitiga Siku 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 Sama Kaki Gak Papa Jadi Alasnya 25 Tingginya Juga 25 Gak Ada Masalah Untuk Soalnya Nomor 2 Tidak Perlu Ada Penyesuaian Jawaban Jadi Sudah Terjawab Untuk Soal Nomor 2 Yang Ditanyakan Tentukan Ukuran Segitiga Siku Siku Tadi Agar Mempunyai Luas Maksimum Kita Mau Jawab Agar Memiliki Luas Maksimum Ukuran Segitiga Siku Siku Tersebut Adalah Alas Sama Dengan 25 Dan Tinggi Sama Dengan 25 Juga Gak Pakai Satuan Kayaknya Tuh Oh Ada Ini Tadi Sentimeter Berarti Alasnya Juga Ikut 25 Sentimeter Tingginya Juga 25 Sentimeter Untuk Yang Nomor Satu Tadi Berarti Ada Satuannya Juga Kita Tambah Ini Dia Ini Dek Ceret Ceret Tanya Kak Sari Untuk Nomor Satu Tadi Masih Ada Jadi Ukuran Panjang 16 Sentimeter Lebarnya Juga 14 Sentimeter Tambah Karena Di Nomor Satu 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 Sentimeter Untuk Keliling Jadi Ikut Ukuran Persegi Panjang Juga Dalam Sentimeter Kesimpulannya Nomor Satu Sama Nomor Dua Beres Sekarang Lanjut Ke Soal Nomor Tiga Nomor Tiga Seorang Siswa Memotong Selembar Kain Kain Hasil Potongannya Berbentuk Persegi Panjang Dengan Keliling 80 Sentimeter Apabila Siswa Tersebut Berharap Mendapatkan Kain Hasil Potongan Mempunyai Luas Maksimum Tentukan Panjang Dan Lebar Kain Oke Jadi Soal Nomor Tiga Ini Situasinya Mirip Dengan Soal Nomor Satu Karena Dia Berbentuk Persegi Panjang Berarti Nanti Ada Penyesuaian Juga Kalau Berbentuk Persegi Panjang Seharusnya Ukuran Panjang Dan Lebarnya Ini Dibedakan Gak Boleh Sama Kalau Sama Itu Nanti Bukan Persegi Panjang Melainkan Persegi Udah Nah Untuk Langkah Langkahnya Sama Persis Dengan Soal Nomor Satu Dan Nomor Dua Tadi Dari Yang Diketahui Kita Tentukan Dulu Fungsi Kuadrat Kayak Gini Untuk Soal Nomor 70 cm Berarti Kita Tulis Keliling Sama Dengan 80 cm Nah Rumus Keliling Persegi Panjang Adalah 2 Kali P Tambah L Sama Dengan Berapa Sama Dengan 80 Kemudian Kalau Kedua Ruas Ini Kita Bagi 2 Ya 2 Dibagi 2 Habis Tinggal P Tambah L Sama Dengan 80 Nya Juga Harus Dibagi 2 Yaitu 40 Oke P Tambah L Sama Dengan 40 Maka P Nya Sama Dengan 40 Dikurangi L Dikurangi L Itu Karena Positif L Nya Kalau Dipindah Ruas Menjadi Negatif L Oke Ini Kita Simpen Dulu P Sama Dengan 40 Kurangi L Nah Sekarang Karena Tadi Yang Diketahui Atau Yang Ditanyakan Adalah Agar Memiliki Luas Maksimum Berarti Kita Gunakan Rumus Luas Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Rumus Panjang Kali Lebar Nah Panjang Kita Gunakan Yang Ini 40 Kurangi L Terus Dikali Dengan L L Kita Kalikan 40 Kali L Adalah 40 L Negatif L Kali L Adalah Negatif L Kuadrat Oke Ini Sudah Terbentuk Fungsi Kuadrat Yaitu Luas Maksimum Sama Dengan 40 L Kurangi L Kuadrat Oke Sudah Kebentuk Fungsi Kuadrat Langkah Berikutnya Kita Tentukan Nilai Maksimum Dalam Hal Ini Luas Maksimum Yang Kita Cari Luas Maksimum Yo Sama Dengan Min D Per 4 A Seperti Yang Sudah-sudah Kita Identifikasi Dulu Nilai A B Dan C Dari Fungsi Kuadrat Itu L Sama Dengan 40 L Kurangi L Kuadrat Maka A Nya Adalah Negatif 1 B Nya Adalah 40 Dan C Nya Adalah Nggak ada Konstantannya Berarti 0 L lagi Terus Tinggal Kita Hitung Yo Sama Dengan Min D Per 4 A Berarti Sama Dengan Min Min B Kuadrat Kurangi 4 AC Per 4 A Sama Dengan Min Dalam Kurung B Nya Kan 40 Berarti B Kuadrat Ya 40 Kuadrat Dikurangi 4 Kali A Kali C Nya Negatif Negatif Kali C Nya Adalah 0 Tutup Kurung Per 4 A Berarti 4 Kali A Negatif 1 Gitu Sama Dengan Negatif Ya Dalam Kurung 40 Kuadrat Artinya 40 Kali 40 Ya 1600 Benar Ya 40 Kali 40 Itu 1600 Dikurangi 4 Kali Negatif 1 Kali 0 Berarti Nanti 0 Gitu Ber 4 Kali Negatif 1 Negatif 4 Sama Dengan Ini Nanti 1600 Kurangi 0 Kan Tetap 1600 Ya Karena Ada Tanda Min Berarti Min 1600 Per Min 4 Atau Negatif 4 Sama Dengan Ini Negatif Sama Negatif Coret Aja Tersisa 1600 Dibagi 4 1600 Dibagi 4 Adalah 400 Yes Ini Sudah Ketemu Ini Apa Ini Adalah Luas Maksimum Dari Persegi Panjang Tadi Yaitu 400 400 Satuannya Sentimeter Persegi Karena Disini Kelilingnya Juga Dalam Sentimeter Oke Udah Dapat Luas Maksimum Yaitu 400 Nah Sekarang Tinggal Menentukan Ukuran Panjang Dan Lebarnya Caranya Dengan Menuliskan Fungsi Kuadrat Disini Tadi D Siap Ayo Kita Salin L Sama Dengan 40 L Kurangi L Kuadrat L Kali 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 L Maksimum Berarti 400 Sama Dengan 40 L Kurangi L Kuadrat Oke Kita Pindah Ruas Kesebelah Kiri Semua Menjadi 400 Kurangi 40 L Tambah L Kuadrat Sama Dengan 0 Kalau Mau Disusun Ulang Boleh Menjadi L Kuadrat Kurangi 40 L Tambah 400 Sama Dengan 0 Pakai Cara Pemfaktoran Nanti Akan Ketemu Nilai L Buka Kurung Tutup Kurung Kayak Gitu L Kuadrat Itu Hasil Dari L Kali L 400 Itu Hasil Dari Negatif 20 Kali Negatif 20 Kenapa Kak Sari Pilih Yang Negatif Karena Negatif 20 Kalau Ditambah Negatif 20 Itu Pas Negatif 40 Sehingga Ketemu L Kurangi 20 Sama Dengan 0 Maka L Sama Dengan Negatif 20 Pindah Kesini Menjadi Positif 20 Sudah Ketemu L Nya Adalah 20 Tah Yang Sini Juga Sama Karena Kembar L Kurangi 20 L Kurangi 20 Intinya Ukuran Lebarnya Adalah 20 Nah Sekarang Kalau Ukuran Lebarnya Sudah Ketemu Kita Bisa Menentukan Ukuran Panjang Dari Persamaan Yang Yang Ini Tadi P Sama Dengan 40 Kurangi L Kita Tulis L Sama Dengan 20 Maka P Sama Dengan 40 Kurangi L Sama Dengan 40 Kurangi 20 Sama Dengan 20 Nah Ini Kita Perlu Penyesuaian Karena Kalau Digambar Kan Mintanya Gambarnya Persegi Panjang Kalau Persegi Panjang Itu kan Panjang Sama Lebarnya Harus Beda Tetapi Disini Ketemunya P Sama Dengan 20 L Sama Dengan 20 Nah Ini Jadinya Nanti Malah Persegi Kalau Gitu Harus Kita Sesuaikan P Kita Tambah 1 L Kita Kurangi 1 Menjadi Kayak Gini Nanti Gambarnya Nah Gini Anggaplah Jadi Lebih Ramping Tapi Panjang P Menjadi 20 Tambah 1 21 Lebarnya Menjadi 20 Kurangi 1 Yaitu 19 Oke Kalau Disini Tadi Kan Kalau P 20 Lebarnya 20 Luas Maksimumnya Bener Yaitu Berapa D 20 Kali 20 Adalah 400 Tetapi Lagi Lagi Karena Dia Persegi Panjang Jadi Jangan Sama P Sama L N Nanti Luasnya Berkurang Likit Gak Apa 21 Kali 19 Coba Kita Hitung 1 Kali 9 9 2 Kali 9 18 1 Kali 1 1 1 Kali 2 2 Ditambah Ini 9 Turun 8 Tambah 1 9 1 Tambah 2 3 Ketemunya Luasnya Adalah 399 Udah Gak Biarin Walaupun Gak Mencapai 400 Tetapi Jawaban Kita Benar Ya Ukuran Panjang Sama Lebarnya Harus Berbeda Kalian Mau Coba Kombinasi Angka Yang Lain Gak Apa Asalkan Yang Paling Mendekati 400 399 Gak 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 Kombinasi Yang Lain Coba Aja Oke Nah Sekarang Tinggal Kita Bikin Kesimpulannya Ini Kesimpulannya Aku tulis Di samping Ya Agar Memperoleh Luas Maksimum Potongan Kain Persegi Panjang Tersebut Adalah P Sama Dengan 21 CM Dan Lebarnya L Sama Dengan 19 CM Selesai Seperti ini Untuk Menjawab Soal Nomor 3 Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Soal Nomor 4 Soal Nomor 4 Sebuah Peluru Ditembakkan Vertikal Ke Atas Tinggi Peluru H Dalam Meter Sebagai Fungsi Waktu T Dalam Detik Dirumuskan Dengan H T Sama Dengan Min 4 T Kuadrat Tambah 40 T Yang Diminta Tentukan Tinggi Maksimum Yang Dapat Dicapai Peluru Dan Waktu Yang Diperlukan Jadi Yang Ditanya Ada Dua Yaitu Tinggi Maksimum Dan Waktu Yang Diperlukan Oke Kalau Kita Perhatikan Soal Nomor 4 Rumus Fungsi Kuadrat Sudah Ada Malah Sudah Enak Berarti Tinggal Kita Tentukan Nilai Tinggi Maksimum Menggunakan Rumus Yo Sama Dengan Min D Per 4A Terus Nanti Kita Hitung Juga Waktunya Caranya Kayak Gini Disini Nomor 4 Kita Tulis Dulu Rumus Fungsi Kuadrat HT Sama Dengan Min 4T Kuadrat Tambah 40T HT Sama Dengan Min 4T Kuadrat Jangan Sampai Salah Sampai Ketawa Sendiri Ditambah 40T Karena Baru Lihat Udah Lupa Saking Hati Hatinya Supaya Tidak Salah HT Sama Min 4T Kuadrat Tambah 40T Udah Bener Nah Sekarang Untuk Menentukan Nilai Maksimumnya Kita Identifikasi Dulu A Berapa B Berapa C Berapa Ini A Adalah Negatif 4 Kemudian B Adalah Ini Positif 40 Atau Kita Tulis 40 Dan C Adalah Karena Dia Tidak Punya Konstanta Berarti C Adalah 0 Oke Untuk Ketinggian Maksimum Atau H Maksimum Kita Harus Gunakan Rumus Y O Sama Dengan Min D Per 4 A Oke Sama Dengan Min B B B B 4 A C Per 4 A Oke Sama Dengan Min Dalam Kurung B Berapa 40 Berarti B Kuadrat 40 Kuadrat Dikurangi 4 Kali A A Negatif 4 Dikali C C 0 Tutup Kurung Per 4 A Berarti 4 Kali A A Negatif 4 Sama Dengan Tinggal Dihitung Min Nya Atau Negatif Nya Tulis Dulu Dalam Kurung 40 Kuadrat Itu Artinya 40 Kali 40 1600 Dikurangi 4 Kali Negatif 4 Kali 0 Ya 0 Per 4 Kali Negatif 4 Negatif 16 Oke Sama Dengan Ini Nanti 1600 Kurangi 0 1600 Berarti Negatif 1600 Per Ini Negatif 16 Nah Negatif Sama Negatif Boleh Dicoret Jadi Positif Tinggal 1600 Dibagi 16 Ya 100 Nah Udah Ketemu Ini Apa 100 Ini 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 Tinggi Maksimumnya Ya Ketinggian Maksimum Yang Bisa Dicapai Oleh Peluru Tersebut 100 Apa 100 Meter Karena Disini Tadi Mana Nomor 4 Disini Tadi Hanya Satuannya Dalam Meter Nah Kita Disuruh Menjawab Tentukan Tinggi Maksimum Yang Dapat Dicapai Peluru Tersebut Kita Jawab Dulu Ya Disini Kan Udah Ketemu Ya H Maksimum Sama 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 Berarti Tinggi Maksimum Yang Dapat Dicapai Gitu Tinggi Maksimum Yang Dapat Dicapai Peluru Tersebut Adalah 100 100 Meter Yes Sudah Terjawab Satu Poin Pertanyaannya Nah Sekarang Untuk Poin Pertanyaan Yang Berikutnya Dan Waktu Yang Diperlukannya Berapa Untuk Mencapai Ketinggian 100 Meter Tadi Gitu Loh Dek Maksudnya Ya Udah Kita Gunakan Rumus Fungsi Kwadrat Ini Tadi Dan Untuk HT Itu Kita Gunakan Yang Maksimum Tadi Yang Kita Temukan Yaitu 100 Maka Nanti Akan Ketemu Berapa Nilai T T Ini Adalah Waktu Ya Kan Yang Ditanyakan Memang Waktunya Berarti Dengan Kata Lain Kita Disuruh Menjawab Atau Menentukan Berapa Nilai T Siap Kayak Gini Aja Dek Kita Tulis Ulang Rumus Fungsi Kwadrat H T Sama Dengan Min Min Apa Dek Min 4 T Kwadrat Tambah 40 T Nah Tetapi Disini HT Kita Gunakan Yang Maksimum Tadi Yaitu 100 Sama Dengan Min 4 T Kwadrat Tambah 40 T Kayak Tadi Soal Nomor 1 2 3 Ini Semua Kita Pindah Aja Kesebelah Kiri Boleh Atau Mau Dipindah Kesebelah Kanan Juga Boleh Sama Aja Kali Ini Kak Sari Pindah Kesebelah Kanan Min 4 T Kwadrat Nya Tetap Tambah 40 T Nya Tetap Ini Aja Yang Kita Pindah Positif 100 Kalau Dipindah Ruas Menjadi Negatif 100 Kok Tau Kalau Ini Positif Kak Ya Dong Kan Tanda Negatif Bilangan Kalau Tanda Negatif Itu Berarti Positif Dan Kalau Positif Dipindah Ruas Harus Menjadi Negatif Karena 100 Sudah Dipindah Maka Disini Menjadi 0 Terus Dari Sini Kita Gunakan Faktoran Aja Nanti Akan Ketemu Nilai T Kalau Mau Disusun Ulang Boleh Atau Kalau Ini Mau Disederhanakan Sebenarnya Juga Boleh Atau Kalau Ini Tadi Mau Kita Pindah Ruas Kesebelah Kiri Seperti Yang Sebelum Sebelumnya Juga Boleh Biar Kalian Gak Bingung Malahan Ini Aja Nikasari Hapus Red Nah Gitu Kita Pindahnya Sekarang Kesebelah Kiri Semuanya Mengungsi Kesebelah Kiri Berarti 100 Tetap Karena Dia Sudah Di Sebelah Kirinya Sama Dengan Negatif 4T Pindah Kesini Menjadi Positif 4T Kwadrat Positif 40T Pindah Kesini Menjadi Negatif 40T Sama Dengan Apa Karena Ini Penghuninya Sudah Dipindah Semua Berarti Disini Menjadi Sama Dengan 0 Kasari Suka Yang Sama Dengan 0 Di Sebelah Kanan Soalnya Biar Tidak Bingung Dan Sukanya Yang Ini Nilai Dari Koefisien T Kwadrat Itu Yang Positif Jadi Nanti Enak Bikin Pemfaktorannya Terus Kalau Mau Disusun Ulang Boleh 4T Kwadrat Taruh Paling Depan Negatif 40T Berikutnya Ini Positif 100 Yang Paling Belakang Sama Dengan 0 Kita Pakai Pemfaktoran Aja Caranya Kalau Mau Dibagi 4 Dulu Boleh Biar Lebih Sederhana Lagi 4T Kwadrat Dibagi 4 Menjadi T Kwadrat Saja Negatif 40T Kalau Dibagi 4 Menjadi Negatif 10T Kemudian Ditambah 100 Kalau Dibagi 4 Adalah 25 Sama Dengan 0 Ini Udah Paling Sederhana Baru Kita Pakai Pemfaktoran Untuk Menemukan Nilai T Apa Kali Apa Yang Hasilnya T Kwadrat Tentu Saja T Kali T Berapa Kali Berapa Yang Hasilnya 25 Tapi Kalau Dijumlah Hasilnya Negatif 10 Aku Tahu Yaitu Negatif 5 Cek Negatif 5 Kali Negatif 5 Positif 25 Terus Negatif 5 Ditambah Negatif 5 Negatif 10 Berarti T Kurangi 5 Sama Dengan 0 Maka T Sama Dengan 5 Ini Juga Sama Jadi Kesimpulannya T Sama Dengan 5 Artinya Apa Artinya Waktu Yang Dibutuhkan Peluru Tadi Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum 100 Meter Adalah 5 5 Satuannya Apa Satuannya Detik Disini Tuh T T T Dalam Detik Jadi T Sama Dengan 5 Ini Artinya Waktunya Adalah 5 Detik Tinggal Kita Bikin Kesimpulannya Di bawahnya Aja Kita Tulis Waktu Yang Diperlukan Oleh Peluru Untuk Mencapai Tinggi Maksimum 100 Meter Ya kan Tadi Ketinggian Maksimumnya 100 Meter Adalah Berapa Detik 5 Detik Yeay Selesai Empat Soal Sudah selesai Kita bahas Intinya Kayak gitu Aja Kita Harus Terampil Menggunakan Rumus Yo Jadi Dari Keempat Soal Tadi Penekanannya Adalah Menghitung Nilai Maksimum Yaitu Rumusnya Yo Sama Dengan Min D Per 4 A Sebenarnya Itu Aja Tetapi Tentu Saja Ada Langkah Yang Harus Kalian Jalani Yang Harus Kalian Hitung Untuk Menemukan Yang Diminta Oleh Soal Jadi Kesimpulannya Untuk Nomor 4 Ini Tadi Ketinggian Maksimumnya Adalah 100 Meter Dan Waktu Yang Diperlukannya Adalah 5 Detik Kalau Ada Pertanyaan Boleh Tanyakan Di kolom Komentar Atau Kalau Mau Tanya Jawabnya Di Dalam Grup Juga Boleh Untuk Gabung Ke Grup Ini Caranya Chat 081 081 456 10 98 70 Ini Grupnya Grup Khusus Matematika SMP Jadi Selama Kamu Masih Duduk Di Bangku SMP Masih Boleh Nanti Kalau Udah Lulus SMP Silahkan Meninggalkan Grup Karena Grupnya Ada Dua Macam Ada Yang Gratis Dan Ada Yang Berbayar Biasanya Di Grup Yang Gratis Itu Pada Kerasan Sampai Kelas 9 Dari Kelas 7 Itu Masih Di Dalam Grup Tapi Nanti Kalau Udah Lulus Kak Sari Minta Untuk Meninggalkan Grup Supaya Gantian Sama Adik Adik Kelas Yang Lain Silahkan Mau Gabung Di Grup Yang Gratis Boleh Gabung Di Grup Yang Berbayar Juga Boleh Gabung Di Keduanya Juga Boleh Itu Hak Kalian Oke Kak Sari Mau Pamit Dulu Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Terus Kalau Kamu Belum Subscribe Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh